Oke sekarang kita mau bongkar equalizer Ashley Nah ini kemarin ada yang komen disuruh bongkar Mau lihat dalemannya ya Komponen yang dipakai apa Nah ini asli yang dulu pernah kita tes dan unboxing Yang warna ungu itu seri 3231 SL Yang ukurannya 3U Ini harganya 2 jutaan Disini beda tempat beda harga ya Kita mau bongkar lihat dalemannya seperti apa Komponen yang dipakai bagus atau enggak gitu ya Oke langsung saja kita buka boxnya Oke ini tampak belakang masih mulus ya Karena memang masih baru belum lama Dan ini juga masih ada sekel Sekelnya masih aman belum pernah dibuka Oke langsung saja kita buka bautnya Ini harga di pemalang 2 jutaan Yang seri ini Kalau mau lebih murah biasanya di online ya Tapi Menurutnya ini juga untuk mengekinkan Media Hermana Yap electrons T Scham ya ternyata komponennya SMD ya kita lihat trafonya trafonya donat tapi enggak pakai SMPS Oke sudah terbuka dan ini kita lihat komponennya SMD ya untuk suplenya kita lihat Hai ini paketnya 7 8 5 7 9 15 dan disini yang 78 ya untuk mikronya lumayan 2200 ini yang sebelum suple mestinya sesudahnya 470 jadi lebih besar ini daripada kemarin yang kita bongkar refrag-refrag cuma 1000 mikro dia kecil kalau ini lumayan lah dan ini mereknya firechill ya bukan ST kalau ST biasanya yang ada di toko-toko untuk komponen ini untuk bagian disini jalur jalur inbal mungkin ya input balangnya ini ini pakai nya CRC 4558 jadi ya standar sih enggak enggak terlalu bagus jadi standar-standar-standar saja kita dan kita sebelah kanan juga sama 4558 lalu ini untuk IC kuat op-arm nya pakainya TL-084C 084C juga standar sih jadi enggak enggak begitu bagus enggak begitu jelek juga jadi di tengah-tengah dia kalau yang bagus mungkin seperti yang di branger yang kemarin kita bongkar crossover dia pakainya NJM eh 2060 ya kalau ini TL-084 jadi perbedaannya lumayan kalau dibanding merek sebelah dan mungkin kalau ini diganti IC yang itu IC yang 2060 suaranya makin bagus di otomatis harganya naik ya karena kemarin tak searching di Bukalapak sih seri itu harganya Rp20.000an di lumayan kalau mau ganti semuanya mungkin ganti input atau output balangnya saja cukup sih ini untuk channel kanan ya sama saja ya 4558 untuk komponen full SMD untuk nilai-nilai yang kecil seperti kapasitor kecil ini resistor kecil tapi kalau elko masih masih biasa ya karena jarang elko yang SMD ini 47 micro ini yang board input balang dan output balangnya untuk channel bawah dan atas sama saja ya cuman ini berarti per channel pakai regulator sendiri ya ini enggak ada penguatnya jadi maksimal 1 Ampere berarti ini yang bawah juga 1 Ampere yang ada 1 Ampere kita lihat kabelnya juga sendiri-sendiri ini jadi seperti ini jadi trafo mungkin 2-3 Ampere karena kecil ini dan yang terpakai maksimal 2 Ampere karena satu bot ini pakai 78 79 15 maksimal 1 Ampere ya ini 1 Ampere dibawah 1 Ampere panel atas 1 Ampere yang dibawah juga 1 Ampere Oke ya mungkin karena AC SMD maka arusnya kecil ya kita lihat untuk panel depannya untuk panel depan full SMD semua elko nya juga SMD untuk ACnya kita lihat di sebelah kiri dulu ini sih paketnya TL 084 jadi sama dengannya entret balen ya 084 juga lalu ini untuk elko nya 1 mikro semua 1 mikro 1 mikro 1 mikro ini buat suplai kayaknya yang menjepit IC ini elko buat suplai biar IC nya nggak nge-drop stromnya yang untuk yang ini semuanya untuk lednya ini ini simbol led ini di masing-masing grafik kan ada lednya semua ini menyambungnya ke rangkaian disini jadi tinggal ngambil out IC saja dikasih led tanpa ada TR lagi ya ini jadi seperti itu berarti kayaknya yang bawah untuk ton ton equalizer nya yang atas untuk lednya ini karena IC nya ada dua perjan ini kan IC Quad of Amp ya satu IC bisa empat input dan ini dari kiri sampai kanan pakainya ini 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 084 Oke jadi untuk daleman panelnya seperti itu enggak ada apa-apa lagi ya paling ini potensi ya ini potensi untuk low cut dan high cut nya dan agak unik ini yang potensi sebelah kanan yang di belakang 10k di depannya 20k selamat menikmati 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 Terima kasih.